Inilah surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Filipi, pasal 1. Salam Dari Paulus dan Timotius, hamba Kristus Yesus kepada semua umat Allah dalam Kristus Yesus yang tinggal di Filipi, termasuk semua penatua dan pelayan khusus Jemaat. Semoga Allah, Bapak kita, dan Tuhan Yesus Kristus memberikan berkat dan damai sejahtera kepada kamu. Doa Paulus Setiap kali aku mengingat kamu, aku selalu bersyukur kepada Allahku, dan aku selalu berdoa dengan sukacita untuk kamu semuanya. Aku bersyukur kepada Allah atas pertolongan yang kamu berikan kepadaku ketika aku memberitakan kabar baik kepada orang. Mulai hari pertama kamu percaya sampai sekarang. Allah telah memulai pekerjaan baik di tengah-tengahmu, dan aku percaya ia akan terus melakukannya sampai selesai hingga Kristus Yesus datang kembali. Aku yakin bahwa aku berpikir benar tentang kamu. Aku merasa memilikimu dalam hatiku, sebab kamu semua turut ambil bagian dalam pekerjaan yang diberikan Allah kepadaku untuk kulakukan. Kamu ambil bagian baik ketika aku dalam penjara, atau pada saat aku harus membela dan meneguhkan kabar baik. Allah tahu bahwa aku sangat terindu melihat kamu. Aku mengasihi kamu dengan kasih Kristus Yesus. Aku berdoa untuk kamu, supaya kasihmu bertambah-tambah, supaya pengetahuan dan pengertianmu disertai dengan kasihmu. Supaya kamu melihat perbedaan antara yang baik dan yang buruk, dan kamu memilih yang baik, supaya kamu murni dan tidak bersalah pada kedatangan Kristus. Supaya kamu dapat melakukan banyak hal yang baik dengan pertolongan Yesus Kristus untuk kemuliaan dan pujian bagi Allah. Penderitaan Paulus membantu pekerjaan Tuhan Saudara-saudara, aku mau supaya kamu tahu hal yang buruk yang terjadi padaku disini telah menolong penyebaran kabar baik. Sudah jelas bagi semua pengawal Roma dan semua orang lain disini bahwa aku dipenjarakan sebab aku pengikut Kristus. Aku masih dalam penjara, tetapi kebanyakan orang-orang percaya merasa lebih baik tentang hal itu sekarang. Akibatnya, mereka lebih berani memberitakan kabar baik kepada orang. Beberapa orang memang memberitakan Kristus karena iri dan dengki, tetapi yang lain memberitakan Kristus karena mereka mau menolongku. Mereka memberitakannya sebab mereka memiliki kasih. Mereka tahu bahwa Allah memberi pekerjaan kepadaku untuk mempertahankan kabar baik. Orang-orang lain memberitakan Kristus karena kepentingan pribadi. Alasan mereka memberitakannya salah. Mereka mau membuat aku lebih menderita lagi dalam penjara. Jika mereka menyusahkan aku, aku tidak peduli. Yang penting adalah mereka memberitakan Kristus. Apakah dengan maksud yang baik atau jahat, aku tetap bersuka cita sebab semua orang membicarakan tentang Kristus dan aku terus bersuka cita atas hal itu. sebab aku tahu bahwa doamu dan pertolongan yang diberikan roh Yesus Kristus kepadaku akan membuat kesusahan itu menghasilkan keselamatanku. Aku berharap penuh dan merasa sangat yakin bahwa aku tidak akan memiliki alasan untuk malu. Aku merasa yakin bahwa aku akan memiliki keberanian yang serupa seperti saat ini. bahwa aku tetap harus membiarkan Tuhan memakai hidupku untuk lebih memuliakannya. Tidak masalah apakah aku hidup atau mati. Bagiku, yang penting tentang hidup adalah Kristus. Bahkan kematian lebih beruntung bagiku. Jika aku terus hidup, aku dapat bekerja untuk Tuhan. Tetapi aku tidak tahu apakah yang harus kupilih, hidup atau mati. Untuk memilih antara hidup atau mati adalah hal yang sulit bagiku. Aku mau meninggalkan hidup ini dan hidup bersama Kristus sebab hal itu lebih baik. Tetapi kamu masih membutuhkan aku. Aku tahu bahwa kamu membutuhkan aku. Maka aku akan tinggal bersama kamu untuk menolong kamu bertumbuh dan bersuka cita dalam imanmu. Kamu akan lebih bersuka cita lagi dalam Kristus Yesus apabila aku bersama kamu lagi. Bersatulah dan tetap berjuang. Pastikanlah bahwa kamu hidup sesuai dengan kabar baik dari Kristus. Jika aku datang dan mengunjungi kamu atau aku jauh dari kamu, aku akan mendengar hal yang baik tentang kamu. Aku akan mendengar bahwa kamu senantiasa kuat dengan maksud yang sama dan bekerja sama untuk iman yang berlandaskan kabar baik. Dan kamu tidak takut terhadap orang yang menantang kamu. Semuanya itu adalah bukti dari Allah bahwa kamu diselamatkan dan musuh-musuhmu akan hilang. Allah telah memberikan kehormatan kepadamu bukan hanya percaya kepada Kristus, melainkan juga menderita untuk dia. Kedua hal itu membawa kemuliaan bagi Kristus. Ketika aku bersama kamu, kamu telah melihat pergumulanku terhadap mereka yang menentang pekerjaanku. Dan sekarang kamu mendengar tentang pergumulanku akhir-akhir ini. Sekarang kamu juga telah terlibat dalam pergumulan yang sama. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.